Selamat malam teman-teman sekalian Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Besudara Dan pada kesempatan kali ini Akan kembali lagi bermain game buatan Indonesia Lebih spesifik lagi game horror buatan Indonesia Yaitu Series jajaran bertajuk Jurnal Malam dari Official Rima Studio Buat teman-teman yang kemarin nonton Kita udah main Jurnal Malam yang Best Friend Chapter 1 Uh ada update rupanya Dan sekarang Official Rima Studio merilis Jurnal Malam Yang bertajuk subseries Pulang Kampung teman-teman ya Jadi kita support terus developer Indonesia Biar bisa update cepat kayak gini Jadi langsung saja kita akan masuk ke Jurnal Malam Pulang Kampung Kita absen dulu guys Ada Ilham Ada Ragil Ada Bocil Absen Ada Bocil Caper Ada Bocil Horror A Aduh gue jadi serem ya Ada Dika Ada Handika Ada Saputra Ada Raja Meksiko Ada Depan Ada Konto Ada Lodon Ada Mega Ada Lodon Ada Apel Ada Jeruk Ada Tomat Ada Yanto Ada Lutfi Ada Dipo Ada Dilo Ada Cakra Ada Agus Ada Fasan Ada Satria Ada Rizky Ada Tari Ada Hero Ada Mavrin Ada Niko Ada April Ada Gabriel Oke Langsung saja kita masuk ke Jurnal Malam Pulang Kampung Baru mulai Udah dikasih judi guys Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Kita lihat iklannya guys ya Karena developer-developer Indonesia ini Mereka mendapatkan pemasukan dari iklan-iklan begini It's okay guys Yang penting kita gak mainin judinya Kita cuma lihat iklannya doang ya It's okay It's okay guys It's okay ya Yuk langsung kita mulai yuk Aku telat gak bang? Enggak Enggak telat Uh Degedegan gue sumpah Merinding gak sih guys Kalau main game horror Indonesia Apa itu? Sentuh untuk mulai Oke sentuh untuk mulai Let's go Let's go Suatu hari pada tahun 1998 Siapa yang lahir tahun 1998? Luar telpon Assalamualaikum Dari Tanda Tanya Waalaikumsalam Pak Apa kabar? Alfa sudah kangen banget sama Bapak Ntar guys gue bacain aja dulu ya Iya nak Sudah lama kamu tidak ada kabar Sehingga Bapak Ibu sudah sangat rindu padamu Ini kebetulan nomor HP kamu Bapak dapat dari teman kamu Yang disini nak Oh iya Pak Ini saya Oh iya Pak Alhamdulillah Karena juga Alfa sudah tidak lama Mendengar kabar Bapak disana Nah Kapan kamu pulang disini Untuk mengunjungi Bapak? Bapak sudah cukup rindu Kepadamu nak Iya Pak Alfa belum ada rejeki saat ini Sehingga biaya untuk kendaraan mudik Juga tidak ada Pulanglah naku Masalah biaya Jangan kamu pikirkan Mungkin nanti sampai sini Bapak bisa bantu Baik Pak Alfa lihat dulu ya Mudah-mudahan Alfa bisa pulang disana Eh guys Buat yang lebaran Mudik itu Biaya mudik mahal ya Iya naku Bapak menunggu kamu disini ya Iya Pak Sudah dulu ya Assalamualaikum Emang kalau mau ini Ini ya mahal ya Biaya buat mudik ya Buat pulang kampung mahal ya Murah kata Revan Kata David Mayan Akhirnya Alfa pun berpikir panjang Dan memutuskan untuk pulang ke kampung Halaman dengan dana yang seadanya Usia Alfa ini pengangguran kayaknya guys ya Mahal bang dua kali lipat Supir Mas di lorong dimana rumahnya Gak ada dabing ya Kalau gak salah disitu sih mas Soalnya udah lama juga gak pulang Oh iya mas Kami antar sampai depan lorong aja ya Soalnya Yaduh belum selesai Oke mas Setelah menyusuri jalan setapak Akhirnya Alfa tiba di rumah orang tuanya Mahal 300 ribu dari Cikarang Purworejo Oh Ini guys kampung halaman Ayah kita guys Alhamdulillah Akhirnya bisa kembali ke kampung halaman Meskipun suasana sih cukup mencekam sih Apa aku salah rumah ya Tapi rasanya enggak sih Soalnya kalau gak salah dulu juga ada pohon besar Di depan rumah ini Oh ini pohon besara guys Hmm Mungkin udah pada tidur kali ya Coba masuk aja dulu deh Oke guys Jagoan kita bernama Alfa Dan kita pulang kampung Setelah bertahun-tahun Untuk mengunjungi Ayah kita Yang Wah aku jadi takut ya Oke Seperti biasa gue peringatnya Anak kecil di bawah 15 tahun Jangan nonton ya Oke ada inventory Ih sama kayak jurnal malam ya Mirip kayak jurnal malam guys Oh ini rumah kampung halaman kita temen-temen Ngambil minyak lampu Oke Uh grafiknya bagus ya Seperti biasa guys Rima Studio ini Grafiknya bagus Udah apaan tuh anjir Kaget gue Gunakan Anjay Oh gitu caranya Oke Pintu terkunci Suara game kecilan Memang kecilan guys Pintunya coba liat pintu lain Oke coba liat pintu lain ya Wah ini guys Rumah ayah kita guys Kok terkunci ya Padahal kita baru pulang kampung loh Kayak Pamali Iya mirip Pamali Bener Bu ini jalan setapak Suara game kecilan Masa sih itu bocil suara game kecilan Menyerang lagi Sebentar Sebentar guys Sebentar guys Bocil suara game kecilan Udah mentok loh Udah paling mentok ini guys Suara apa itu Suara apa itu Tunggu cek dulu disini ada apa Aduh bisa mati kayak ininya Aduh lilinnya bisa mati Jangan boros-boros ya Bangun ini pasti takut Biasa aja Tapi gelap guys Gue nyalain aja deh Ayah Ayah Ya Allah rumah ini berserakan banget deh Aduh kenapa rumah kampung alamanku Tidak begini Periksa rumah Oke 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 gue dapet sebuah kunci Cara ambilnya gimana Gak bisa diambil kuncinya Ada kunci tapi gak bisa diambil guys Cepet 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 Biasanya game ini kita Jangan lama lama guys Ada seri lagala melolong Kuncinya gak bisa diambil ya Explore dulu bang Oke explore dulu ya Ayah dimana Uh ada sesuatu disini Jika kamu menemukan surat ini Saat kondisi rumah ini Tidak terurus lagi Tolong bersihkan dan rapikan rumah ini Karena suatu saat Nanti rumah ini akan menjadi milikmu Sebagai warisan dari orang tuamu Oke putar coba Oke di belakang gak ada apa-apa Apa tadi misinya gak aku baca guys Misinya ngapain tadi Bersih-bersih Ini gak bisa dibuka Ada yang liat misinya gak tadi guys Gue lagi baca chat Oke Kamu butuh sapu guys Ada yang liat sapu Hah mendapat kunci Serius Caranya Ambil dong Teken apa ngambilnya Ambilnya teken apa guys Hei Gak bisa diambil Gak bisa diambil kuncinya Sapu ada di luar Sapu ada di luar bang Oh ini nih sapu nih Gula sapu nih Oke ambil 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 Sapu nice Nice Oke pake sapunya Oh gak usah Gak usah dipake guys Langsung aja dibersihin Oke 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 Bersihkan sampah Bersihkan sampah Bang ini replay apa live Ini replay deh Suara apa tuh Suara bersihnya rusuh banget Gedek Gedek Para rusuh banget guys Guys gue bersihkan dulu Sampah-sampahnya guys Nge-lag Boci-lag Apa sih nge-lag Apa sih guys Emang nge-lag guys Aduh lilin gue udah mau habis Petromak gue udah mau habis guys Oke Oke ini juga sampah Nice gue bersihin semua Oh disini juga ada Oke nice Dimana lagi Ini gak tau kuncinya gak bisa diambil Kocak Cuma bisa di zoom Oh ini nih Udah sepuluh belum Kayak suara iya Kayak suara gempa bumi ya Oh ini satu lagi nih Udah sepuluh belum Yes tugas diperbarui Cakep Oke tugas gue berikutnya apa Aku rasa aku harus mandi deh Panas dan geras soalnya Jadi pengen buka banget Bang gue turun dulu Gak boleh gak boleh turun Harus nonton guys Mandi 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 Aduh kamar mandi dimana ya Kamar mandi Kita cari kamar mandi adik-adik Where's the kamar mandi Ini kah kamar mandi Bro dimana bro Kamar mandinya bro Hah kamar mandi di luar Guys Memang rumah Rumah begini kamar mandi di luar Seriusan Wah tuh ruangan apa lagi tuh Apa ini Sumur mandi Oh mandi di sumur bener Mandinya di sumur guys Babi angin Soalnya mandi di sumur Pamali guys Siapa tadi yang bilang mandi di sumur Game apa ya lagi game bocil Mandinya dimana cuy Sorry toxic Sorry toxic Sorry toxic guys Panik gak tuh biasa aja Sorry toxic Sorry toxic Adik-adik Janji gak panik Wah gila Kaget gue banget gue sempat Mandinya di kolam Kolam yang mana cuy Kolam yang mana Rumah nenekku juga gitu bang Tapi gak di sumur juga anjay Lah kan udah Udah retri Kan udah Kok suruh liat iklan lagi Siapa sih Mandinya di belakang rumah Di belakang rumah mandinya Datanya matiin aja bang Datanya Iklannya dua kali Oke deh Iklannya dua kali ya Iklannya dua kali ya Gila Iklannya sampai dua kali loh Gapapalah guys Kalo developer Indonesia Gapapalah kita liat dua kali guys ya Iklannya ya Gapasain ada Rako Ada Marsha Ada Artic Eh jangan sesat ya Jangan nyuruh mandi di tempat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Data coba Data matiin Data matiin ya Data matiin ya Coba wifi matiin guys Aduh kalo wifi gua matiin Ntar Ntar kalian bilangnya Ih parah Gak mau liat iklan developer Indonesia Gak support developer Indonesia Ntar kalian bilangnya gitu lagi Nah coba gua matiin datanya guys Gak bisa bro Gak bisa bro kalo matiin matiin data Wah Wah literally which is ngulang guys ya Gak boleh matiin guys Eh gak boleh matiin nih guys Kalo matiin kita ngulang lagi cuy Bro Bro kalo matiin kita ulang lagi Guys guys Kasih tau gua guys ya Kasih tau gua guys Yang membunuh gua Yang bisa membunuh kita Kasih tau ya Oke jangan sampe matiin lagi guys Please jangan sesat guys Jangan sesat guys Sampai banget cuy Ngulang-ngulang terus cuy Janji gak bintang 1 ya Jangan Gila Itu menggiring opini cuy Gebukin rame-rame yuk Gebukin rame-rame Yang bilang bintang 1 Gila developer Indonesia bintang 1 anjir Tenang guys Go speed run Go speed run Go speed run Speed run Speed run Speed run guys Speed run guys Eh salah salah Speed run Speed run Speed run Apaan tuh anjir Nanti gak ada Oke speed run Baca surat Eh suratnya disini Oke jangan sampe mati lagi ya Mandinya dimana ya Oke baca surat Taruh Tugas diperbarui Ambil sapu Ambil sapu Ambil sapu Lah kok sapunya gak ada Lah 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 kok jadi horror Oh ini Sapunya berubah bentuk cuy Sapunya Teleportasi no jutsu anjir Oke bersihin Satu Ada sepuluh Dua Oke dua That's two Tiga Jangan di bintang 1 lah guys Namanya juga baru rilis Pasti ada bug-bug Seperti itu Jangan apa-apa Bintang 1 Apa-apa Bintang 1 Apa-apa Hilangin IG Tolong lah guys Jadi netizen smart dikit guys Jangan provokator Menggiring opini yang buruk Iri dan dengki banget hati kalian Udah berapa sih Udah berapa guys Udah berapa nih guys Aku lagi ulta keren Walaupun gak ada yang peduli Gak bercanda Happy birthday bro Sepuluh kan Dah Easy banget Nah ini mandinya dimana cuy Nih Abis itu si Alpha bilang dia mau mandi Tapi mandinya dimana Mandi tengah malam Ya dimana mandinya guys Aduh jangan kesitu guys Jangan guys Jangan guys Itu jumpscare guys Itu jumpscare Cek rumah belakang Oh Oh rumah yang ini Oh rumah yang ini Loh Lah gak bisa Ada tembok transparan Gak bisa guys Gak bisa sumpah Gue udah neken away ini Gue udah neken jalan Masuk terus balik Kok jangan ditekan gitu Aku takut coy Aku rasa tidak perlu mandi ya Karena sudah larut malam Takutnya nanti bisa sakit Karena udah Oh Ada dialog dulu guys Kemana sih orang tuaku Sampai sekarang pun belum keliatan Periksa rumah kembali Oke nice nice Progress progress Oh dipancing Di trigger Tapi jangan ditekan Ditekan pamali guys Ih Ayunan anjir Ayunan disini guys Eh salah Pintu belakang gak Pintu belakang Sorry 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 Gue lupa terus guys Game apa bang Game horror Horror Indonesia Gue jadi takut guys Ini kunci gak bisa diapapain Sumpah Gak bisa Kuncinya gak bisa diapapain Oh bisa nih Pintu terkunci Pintu kamar Pintu kamar juga terkunci Mungkin ada yang Taruh kunci sekitar sini Oh iya tadi Udah jelasin tadi dong Bah Baru bisa diambil Kok kuncinya Berdarah Perasaan ada dua kuncinya Oh disini satu lagi guys Lah yang ini gak bisa Yang ini gak bisa Yang ini gak bisa guys Ayah 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 is that you Dead Dead Ayah ini anakmu sudah pulang kampung Dengan uang ala kadarnya berusaha untuk pulang kampung Ayah tanganmu Wait 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 Perasaan gue doang gak Dead Tanganmu dimana dead Dead you look like zombie dead Ayah kalau lagi sakit bilang ya Mungkin ada yang bisa kubantu ya Ayah Ayah Ya Ini anakmu ayah What the fuck Kok ilang Surat ini aku tuliskan untukmu Ketika nanti suatu saat engkau kembali mengunjungi kami Dan kami sudah tidak ada disini Maka larawatnya rumah ini dengan baik Wah ini game horror banget Sumpah guys Jir apaan tuh co Wah Ayah Ya Apa yang harus kulakukan ya Ya kenapa kamu hilang terus ya Sepertinya ada suara dari arah sumur Ada suara dari arah sumur guys Aku sini gak mesti diapapain Ruangan sebelahnya Meninggosa pulang kampung Iya Guys ada gak sih kalian yang mudik pulang kampung Dan menemukan kejadian-kejadian seperti ini Ya guys Ada suara di sumur teman-teman Aku udah ketawa sih Ibu Mom Apa sih Yang menangis dalam rumah Apa sih ayah gue jadi begitu banget dah Ayah gue jadi so asik gitu guys Ayah Apa sih Apa sih Gak jelas aja raya kita Loh syukur gak game over guys Jam sekiranya basi bro Gak ada yang lebih ini Eh buruan obor gue udah mau mati bro Gak panik Biasa aja tuh gak panik Wah ini kemana lagi guys Horor banget dia Keruangan satunya kuncinya gak bisa diambil Ini ayahnya ngeprank apa gimana ya Ambil kunci gak bisa Kalo lagi terang gak usah pake center Iya sih udah mau abis tuh Wah kalo abis game over kah Ih serem nih kenapa berdarah Lah bisa digeser-geser Wah pamali Jangan guys Jangan digeser-geser gitu guys Dipager-dipager Tadi katanya ada suara wanita Di dalam rumah Ini bisa gak gue disini Gak bisa juga Mana ya Bang ambil skop Skop dimana skop Oke gue cari skop ya Ada yang bilang ada bocil bilang Ambil skop Oke gue akan coba cari skop Where is the skop I don't see any skop Buka laci yang paling bawah di kamar Itu apaan tuh Assalamualaikum pak Mau tanya tau gak Orang rumah sini pada kemana Assalamualaikum salam Oh rumah ini sudah lama Tidak berpenghuni nak Hah kok bisa pak Iya nak Orang di rumah ini udah pindah Walah udah pindah ya Pindah kemana sih pak Soalnya gak ada kabar juga Udah pindah kalem Masih woy Orang tua kita meninggal Aku belum mencetak apa yang terjadi Tadi di rumah ini Aduh Bapak gue udah mau habis guys Selidiki apa yang terjadi 0 per 4 Apa ini Oh Yolah ini darah siapa di pisau ini Apakah darah bapak Bisa diambil kuncinya Ya obor gue guys Ya obor gue tidak No ameng terjadi Kalau obornya habis Gak ada apa-apa disini Hah Tali gantung diri Untuk apa tali ini ada disini Apakah ada hubungan dengan Kematian bapak Itu lagi muncul si kepala merah Ya guys ya Apa ini Ya Ya Nah Sudah lama Kamu tidak kembali kesini Untuk melihat orang tuamu Kami sudah cukup Merindukanmu Dan juga selama ini Hidup kami Sangat Dirindung pilu Untuk makan pun sulit Sehingga kami Berbutang pada orang-orang Dan kami sudah tidak mampu lagi Untuk bertahan hidup Dan akhirnya kami memilih Untuk mengakhiri hidup Jika suatu saat Nanti kamu membaca surat ini Carilah mayat kami Dan kuburkan di tempat yang baik Agar kami bisa tenang Maafkan Aku sedih banget sih Kok jadi sad mo Guys Orang tua kita Sudah bunuh diri guys Enggak guys Ini gue takutnya di jebakan guys Enggak mungkin sesedih itu dong Enggak mungkin game horror Sesedih itu dong Enggak mungkin game horror Sesedih itu dong Enggak guys Enggak guys Yaudah cari petunjuk lagi Cari petunjuk lagi Ini by the way Udah mau habis nih guys Ini obornya udah habis kah Based on true story kah Coba gue buka-bukainnya dulu ya Gue buka-bukainnya ya Itu tipuan iblis ya Bisa jadi guys Bisa jadi guys Yuk kita cek satu-satu dulu ya Anjay gak ada apa-apa cuy Berapa petunjuk tadi? Empat ya? Baru dua gue ketemu petunjuk Gimana mayatnya? Ke rumah belakang kali? Udah bisa ya? Coba ya Rumah belakang nih Ini masih gak bisa juga Kocak Lah ini apa? Eh, eh, eh Petunjuk Ada beberapa tali disini Aku rasa ini juga ada hubungannya Cari mayat orang tuamu Aku rasa semua bukti ini sudah cukup Aku harus mencari mayat bapak segera Aku ngamok semua itu lagi guys Mayat bapak, mayat bapak Mayat bapak guys Bisa kerumah belakang coy Bisa kerumah belakang guys Ya, obor gue kayak nyala terus ya Yaudah lah Yaudah lah Ya kenapa kamu mengambil keputusan ini Aku sedang merintis di Jakarta Untuk bisa sukses Dan kembali ke kampung halaman Untuk membenahi semua kekacauan ini Tapi Kenapa kamu melakukan ini ayah Aku jadi sedih ya Guys kubur ayah kita guys Kubur dimana ya Enaknya kubur dimana guys ya Coba main Mortal Kombat lagi Sabar dulu guys Ini gak liat lagi begini Ambil mayatnya udah Depan rumah Gak bisa gak ada pilihan kubur Kuburnya di sumur Yang bener aja lu Aku trauma anjir Sumpah Ini kali Gak bisa Klik mayatnya Klik mayatnya Oh kata Bang Erie Klik mayatnya Oh ini Oh kira mayatnya di tas anjir Baru mayatnya dimana ya Oh Oh iya gelap guys Gak keliatan guys Gue kira mayatnya dimasukin di tas coy Bro itu agak dark sih ya Masa Masa mayat ayah dimasukin tas Gue Gelap Gak keliatan guys Nih 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 guys Gak keliatan Gelap Oh ini obor gue mati Oh jangan bercanda Jangan bercanda Gak ada yang lucu ah Semoga jasad bapak tenang di alam sana ya Maafkan kesalahan anakmu ini Assalamualaikum Gak keliatan That's it guys That's the game Menurut kalian mungkin receh guys Tapi gak sih Ini menurut gue bagus banget sih Ini sedih guys Ini set ending banget cuy Kalian lihat surat terakhir yang di dalam lemari gak guys Kalian lihat surat terakhir yang di dalam lemari gak guys Dimana ayahnya bilang Ayahnya membuat pengakuan bahwa Dia sudah tidak sanggup lagi hidup seperti itu Penuh dengan hutang Diteror oleh rentenir Karena keadaan yang Tidak diinginkan Keadaan yang sulit guys Saat kita sebagai anak lagi merantau di Jakarta Thank you Thank you Rima Studio Game ini mengajarkan sesuatu ke kita guys Karena pada akhirnya Ayah dan ibu kita yang sudah melahirkan kita Menurut gue sudah menjadi tanggung jawab kita juga guys Untuk bisa membebaskan Masalah-masalah yang dialami orang tua Di masa mudanya Jangan sampai terjadi saat kita pulang kampung guys Saat kita lagi merantau di Jakarta Dan kita kembali untuk menemui kudu orang tua kita Kita sudah tidak bisa melihat orang tua kita lagi teman-teman ya Sempatkan waktu kalian Luangkan waktu kalian untuk pulang Untuk mudik Buat teman-teman yang lagi rantau ya Buat teman-teman anak rantau Oke Dan bahagia akan mereka guys Hal kecil akan sangat berarti Untuk kedua orang tua kita Gak perlu gaji yang gede-gede banget kok Buat orang tua guys Cukup kehadiran kita sebagai anak Sudah akan sangat menyenangkan mereka Sedih banget sumpah ini Jadi sedih banget sih Terima kasih ya Rima Studio Sudah mengupdate Jurnal Malam Pulang Kampung Ini salah satu game horror Indonesia yang akhirnya set Dan ditunggu Jurnal Malam Best Friend Chapter 2 nya ya Karena kita masih penasaran guys Siapa teman kita guys yang misterius di Jurnal Malam ini Teman kita siapa guys yang di Jurnal Malam ini Nama teman kita siapa yang Jurnal Malam Best Friend Lupa gue anjir Ramat 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 Asep Ramat Ramat Ditunggu Chapter 2 nya Skor dari gue untuk Jurnal Malam Pulang Kampung Jangan terprovokasi sama bocil bintang 1 Kita bintang 5 guys Terima kasih Rima Studio Karena game ini Mengajarkan kita Untuk Selalu ingat Kepada kedua orang tua kita Thank you buat teman-teman yang sudah nonton Rupanya setengah jam aja Game nya gak sampai 1 jam Mungkin gue akan live lagi Habis ini game yang lain Kita udahan dulu Kita sebut nama Yang ketik Ingatlah ayah dan ibumu Pake emot Ingatlah ayah dan ibumu Pake emot Ingatlah perjuangan ibumu Melayarkanmu dari rahim Ingatlah perjuangan ayahmu Membanting tulang Untuk menafkai sekolahmu Dan juga makananmu Ingatlah malam pertama Sama ayah dan ibu Yang berjuang Menggoyang satu sama lain Untuk melayarkan kita guys ya Thank you Ada Wildan Molana Angel Handono Bagas Steven Wain Rufi Sumaria Hansel Desmond Rangga Ada Enov Bagus MW 10 Zaki Kaswa IDN Farul Sidik Kaffi Aslam Sin Ridho Ini sedih banget sih Sumpah sedih banget guys Ayah kita kasian banget tuh Sampai bunuh diri gitu Sandainya Gue sebagai jagoannya Bisa menelpon Dad Ayah please Gue akan pulang segera Sandainya kita bisa Telepon lebih cepat guys Polo Yete Polo Yete Pacar Go Radit Pro Juven Encaro Falgi Gavita Arofagian Kim Ricardo Rivad Raflian Dinarsya Udin John AFK Gaming Rio XD Bella Berriana Revan Watung Nisa Dekah Vehicle Tian Gaming 30 Terania Agung Ramadan Damar Wijaya Samuel Riva Naufal S Marco Reva Oktaviana Nelly Wulanri Farid Fauzan Faiza Zamdan 40 Bais Roma Nazare Aditya Mahesa Muhammad Akmal Akbar Kudrati Aini Bacot 1470 Fari Gaming Star Patrick Gani Akbar Matias 100 Pesan terakhir dari gue teman-teman Lalu ingat kepada orang tua kita Pulang Gak usah bawa uang yang banyak Gak usah bawa makanan yang banyak Buat kalian anak-anak rantau ya Cukup kehadiran kalian bisa menyenangkan kedua orang tua Kalian Dan please Jangan bodoh Dan melompat Kedepan arah truck Yang lagi melaju cepat ya Kalian tidak terlihat keren Kalian tidak terlihat Paling edgy Dan tidak akan membuat kalian mendapat wanita guys Yang ada hanyalah kematian bodoh Dan kalian tidak bisa pulang Untuk menemui orang tua kalian Thank you buat teman-teman yang udah nonton Sampai jumpa di game berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Jangan lompat ke depan truck guys Bucu Tuh lah emang lompat-lompat ke depan truck anjing Sampai jumpa di video selanjutnya